Hai kandungan pupuk jah Halo guys jumpa lagi di channel Tani Citra TV dimana channel ini membahas seputar pertanian organik pertanian biasa untuk bertanam sehari-hari ya guys Nah apa sih kandungan yang terkandung dalam pupuk jah tersebut di video kali ini saya akan membahasnya sembari saya juga banyak belajar dari konten-konten yang saya buat Nah jadi pupuk jah ini mempunyai kandungan yang bagus untuk memupukan pertumbuhan serta perkembangan untuk tanaman tersebut nah namun untuk tanaman apa saja yang cocok menggunakan pupuk jah tersebut nah di video kali ini saya akan membahasnya guys yuk mari kita ikuti ke pembahasan kandungan pupuk jah tersebut untuk tanaman Hai pupuk jah ataupun ammonium sulfat ya mengandung unsur hara nitrogen yang belerang kandung unsur berarah dalam pupuk jah umumnya adalah nitrogen belerang kemudian kadar air kemudian asam bebas sebagai yang terkandung dalam pupuk jah tersebut guys jadi ini bahasa pupuk lah seperti itu kalau untuk orang biasa mungkin tidak paham ya guys ataupun tidak mengerti nah berikut ini merupakan bentuk-bentuk dari pupuk jah tersebut ya guys jadi macam pupuk jah tersebut adalah sebagai berikut ini pengertiannya jadi pupuk jah berbentuk kristal dan berwarna putih ataupun orang untuk pupuk jah bersubsidi ya guys orangnya seperti itu nah jadi pupuk jah ini berbentuk kristal ya guys ataupun berwarna putih namun untuk yang yang bersubsidi itu berwarna orangnya dari pupuk jah tersebut untuk tanaman guys nah pupuk jah memiliki banyak manfaat diantaranya menetralkan pH tanah meningkatkan produksi hasil tebu dan hablur gula kemudian membantu tanaman hijau lebih segar membantu memperbaiki kualitas tanah yang bersifat alkalis kemudian membantu memperbaiki daya tahan tanaman terhadap amaran penyakit dan membantu memperbaiki kandungan nutrisi pada hasil pertanian kemudian membantu meningkatkan pertumbuhan tunas jadi kata jah berasal dari bahasa Belanda ya yang artinya jura fol jure amoniak seperti itu guys nah jadi itu ya guys dari apa yang terkandung dalam pupuk jah tersebut dan juga fungsinya dan juga dari warna dan juga bentuknya dan merupakan dari kandungannya seperti ini ya pupuk jah memiliki unsur hara ya nitrogen ataupun yang lainnya yang ada dalam sebuah pupuk jah ini memang sangat bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman guys ya jadi seperti itu dari sebuah kandungan yang terkandung dalam pupuk jah tersebut nah namun untuk tanaman apa saja dari pupuk jah tersebut nanti saya akan membahasnya guys namun yang nomor kedua yaitu adalah perbedaan pupuk urea dan pupuk jah itu dan urea apa deh perbedaannya nah di video kali ini saya akan membahasnya guys yuk kita ikuti ke pembahasan yang kedua dari perbedaan pupuk urea dan pupuk jah jadi perbedaan pupuk jah dan urea adalah pupuk urea memiliki hanya teriri atas unsur makronitrogen sedangkan pupuk jah mengandung unsur makro lainnya seperti barang ataupun sulfur jadi pupuk urea ini berbentuk butiran kemudian sedangkan pupuk jah berbentuk kristal seperti itu guys nah jadi seperti ini ya bentuk dari pupuk jah dan juga pupuk urea dari perbedaannya jadi pupuk urea itu berbentuk butiran kemudian pupuk jah itu berbentuk kristal seperti itu guys jadi untuk warnanya saya pun banyak belajar banyak pengetahuan dari konten saya nah disini juga merupakan sebuah perbedaan pupuk jah dan urea ya yang pertama kandungan nitrogennya pupuk urea mengandung 46% kemudian pupuk jah mengandung 20,8% jadi lebih besar dari pupuk urea kemudian kandungan unsur makronya pupuk urea hanya mengandung nitrogen sedangkan pupuk urea hanya mengandung belerang ataupun sulfur kemudian bentuk pupuk urea berbentuk butiran sedangkan pupuk jah berbentuk kristal higroskopisitas pupuk urea lebih higroskopis daripada pupuk jah sehingga lebih cepat menyerap air dari udara kemudian pelepasan nutrisi pupuk urea melepaskan nutrisi lebih cepat daripada pupuk urea kemudian warna pupuk urea berwarna putih dan merah muda sedangkan pupuk urea berwarna putih keorengan nah jadi tanaman itu pun sangat memerlukan pupuk urea dan pupuk jah tersebut ya guys untuk berlangsungnya pertumbuhan tanaman nah namun pupuk apa ataupun tanaman apa yang cocok menggunakan pupuk jah tersebut nah berikut ini daftar dari tanaman yang cocok menggunakan pupuk jah tersebut guys jadi pupuk jah cocok digunakan untuk tanaman tebu, bawang merah, tembakau, kentang, dan cabai guys nah jadi itu ya guys dari manfaat pupuk jah cocoknya untuk tanaman tersebut kalau di tempat saya mungkin cabai, kentang, kemudian bawang merah, dan juga tebu ya guys seperti itu untuk cocoknya pupuk jah untuk tanaman kita nah pupuk jah dan urea memiliki sama-sama mengandung nitrogen sehingga dapat mempercepat pertumbuhan tanaman dan meningkatkan kandungan protein hasil panen namun pupuk jah juga memiliki beberapa kelebihan seperti meningkatkan tinggi tanaman meningkatkan panjang malai, meningkatkan jumlah gabah per malai, meningkatkan jumlah gabah bernas per malai oke mungkin seperti itu saja dari pembahasan dari kandungan pupuk jah beserta dengan perbedaan pupuk jah dan pupuk kelebihan tersebut saya berbanyak belajar ribatan saya sehingga bisa menambah wawasan pengetahuan untuk kita dapatkan di bidang pertanian ya guys khususnya selamat menikmati terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir saya ucapkan terima kasih banyak dan nantikan video saya berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati